Intro Dan akhirnya sang Raja Langit masih bisa mempertahankan tahtanya di atas langit ada... Unik! Dan memang terlihat begitu serunya di match kali ini. Match pembukaan hari ini. Cewe kamu datang kesini sebagai jawaban untuk melawan alter ego kah? Gak tau sih. Gak tau sih? Serius ini kamu latihan emang udah membaca untuk alter ego dari coachnya, dari coach Adi kah? Atau mungkin Boots yang bilang, we, we bantuin nih we lawan alter ego nih we. Enggak sih, justru gua kaget sih tadi pas game kedua. Kayak Anais Time lama ini. Bener-bener barbar ya? Barbar. Barbar. Dan ini ada yang menarik juga gimana sih? Mungkin ngeliat bisa dibilang alter ego membangkitkan kembali meta 2 fighter muncul. Dan kamu harus berhadapan Nino yang memakai rupee di lane-nya. We, pusing gak we tiba-tiba di game kedua ki gitu? Ya, lumayan kaget aja sih. Ternyata cheese peak kan jatuhnya. Iya. Tapi kalian bisa ngemenangin itu loh? Apakah sudah pernah melawan hal seperti itu? Di scream pernah sih. Cuma kalau di turnamen baru kali ini gak? Baru kali ini we. Iya. Dan kamu gak panik? Tetap cool cewe. Panik dikit sih. Panik dikit. Pas panik gimana cara kalian untuk cepat untuk membaca alter ego yang pakai cheese peak tiba-tiba seperti itu? Siapa nih? Ada ki boy sih katanya. Aman aja katanya. Aman aja boy. Boy, cheese peak yang dipakai oleh tim alter ego gimana cara kamu untuk membacanya dan ngedapetin kemenangan di game kedua? Tadi gamenya semua instruksinya dari gilang langsung sih. Oh gilang langsung? Oke gilang nanti bentar-bentar. Tapi boy jempolmu itu tadi gak pegel tadi game ketiga kayak hmm pedes banget tuh recall 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 recall. Salah recall udah. Hah? Oke ganti recallnya tadi. Oh gitu? Yang ada aja lah. Yang ada aja. Gimana lang katanya aman aja kalau kata ki boy kamu nih yang nenangin dan ngebawa semuanya lancar? Iya saya cuman kita semua juga. Iya saya. Iya. Kalau Sans tadi ngeliat Raid dia ngebawa satu hero dan mungkin bisa dibilang dia juga menjadi salah satu player kayak gilang juga kayak Sans juga. Yang punya hero pool kayaknya bakal jadi banyak banget. Dan dengan Odette yang dihadirkan. Lang ketemu Odette di turnamen MBL. Udah biasa sih di scrim juga ketemu Odette. Di scrim udah biasa? Bukan cuman dia doang ya. Oke tapi kalau di turnamen coba untuk gilang kasih dong tips untuk bisa menghadang hero yang shocking gitu kalau bisa ketemu lagi dengan Odette. Apa yang bisa dilakukan nih? Odette itu biasanya kuat di turtle doang. Jadi dia kalau level 4 udah kuat. Kalau bisa sih jangan kasih dia level 4 aja sih di turtle. Kunciin aja ya? Iya. Biar gak level 4 ya? Soalnya kalau level 4 Odette tuh kuat di turtle dia. Wow ilmu nih dari Sans gilang nih. Oke. Dan ngelihat crate sendiri dengan hero pool seperti itu. Sans tertantang untuk mengeluarkan hero-hero Sans gak sih? Itu tergantung dari coach kita Adi. Coach Adi? Coach Adi. Apapun yang dikasih coach Adi? Gas aja. Gas aja. Dan dari Captain Boots. Ini mainnya Onyx game pertama kayaknya santoy santoy. Game kedua game ketiga benar-benar harus dibabat habis. Kalian seperti ngetwist permainan kalian. Menjadi sangat ganas. Apakah itu mendadak dengan instruksi atau memang kayak. Udah lah ikutin aja. Kalian tuh cepet banget loh beradaptasinya. Ya kita lihat mereka suka baku hantam kita baku hantam juga. Baku hantam aja? Iya. Pas di game pertama ada yang kesulitankah di game pertama? Kalian belum baku hantam tuh kayaknya di game pertama? Belum rezeki aja sih game pertama. Belum rezeki aja. Oke. Tapi sekarang rezekinya ternyata 2-1 ya di match kali ini. Kai, nextnya tentu akan menarik. Karena akan mempertemukan kalian juga dengan Aura. Ada Yawi di next week. Week ini indah banget. Tapi week selanjutnya tantangan makin banyak. Kai, untuk Onyx sendiri. Apakah ini sebuah tantangan di season ini? Apakah ada tantangan di season ini? Karena Onyx selalu di top. Kalo gue dengar dari Gilang kata dia belum ada. Belum ada. Kata Gilang ya itu kata Gilang. Kalo kata Khairi kata Gilang. Tapi yang ada di sini ya. Kalo tantangan belum ada kata mereka. Namun ada di sini yang mendukung kalian. Ada support sistemnya. Dan juga ada Sonic dan juga super fans. Kai, say something to your fans and Onyx fans. Terima kasih yang udah dukung kita yang udah nonton. Terus semoga. Semoga kalian selalu sehat terus. One word for this Royal Rumble. Satu kata untuk match hari ini. Baku Hantam. Baku Hantam. Masih dengan Baku Hantam. Lag kedua akan ada Baku Hantam. Semuanya menanti. Tapi lag pertama dimenangkan oleh Onyx yang begitu ganas. Caster, please.